Ini sekarang mau makan bahan mie kayak baget gitu tau gak? Katanya enak sih nih bahan mie nomor 36 terkenal. Jadi basam kayak roti, terus dikasih daging. Lihat coba rasanya kayak gimana. Buka tiap hari dari jam 6 pagi sampai jam setengah 9 ya. Bahan mie tuh. Kalau lagi tuh diikat kelapa gading, dekat Moy of Inukmoy, harganya lebih mahal ya. 100 ribu lebih tau gak? Disini lihat dari harganya, ya cuman berapa sih? Kalau itung Indonesia mungkin cuman nauban ya. Nauban, saban lebih. Ada minuman juga. Tapi ya yang lebih pentingnya sih bahan mie-nya ini. Coba makan yang bahan mie yang rasa mushroom sama rasa ayam juga. Katanya sih termasuk terkenal rasanya enak. Ini pakai baget gitu. Karena kan basam juga ada dari tradisi pengaruh dari Prancis. Jadi dia ada capurak macem-macem. Topping-nya. Ya bahan mie tuh salah satu makanan tradisi dari Vietnam juga sih. Soalnya apa? Dia itu bisa ditemukan dimana-mana. Kayak nasi goreng-gorengan tau guys. Ini jual baget yang seperti gue bilang ada pengaruh dari Prancis. Karena Prancis kan bikin koti baget. Harganya di sini sih 80 ribu ya Vietnam dong. Itu mata uang Vietnam itu ya kalau Indonesia ditung-tung sekitar Goban ya 50 ribu. Jadi satunya sekitar 25 ribu. Yang kurasi. Makanya gue juga kaget yang dijual di Moy. Itu harganya 100 ribu lebih ya satu ya. Memang ada campuran petang cafe sih. Tapi tetap harga hanya yang mahal. Beli kan beli dua. Ada apa? Dan chicken ya. Ayam sama masnya di jamur. Malah gue kasih itu cabai tuh. Bisa juga pakai cabai rawit gitu. Tapi jangan. Coba dulu sih. Crispy. Enak rasanya sih. Cuman kalau misalnya kalau dikasih saus lagi. Rasanya mungkin lebih enakan lagi. Coba jangan jamur kalau gak. Abis setengah-tengah. Jamurnya gak tau. Kayak gini rasanya gimana ya. Enggak suka sih. Gue bisa langsung pakai cabai rawit. Sebenarnya sih orang Vietnam sini gak makan. Gak suka pakai cabai rawit kayak gini. Cuman ada cabai ya gue minta cabai aja. Rasanya lebih nendang gitu. Jadi emak news. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Supaya bisa ikutin video gue berikutnya di Vietnam. Tam biet. Tepuk ketemu di video berikutnya. selamat menikmati